Halo SobatSide, jadi sekarang kita sedang ada di Montana Village. Nah sekarang kita akan mengunjungi salah satu show unit dari Alma at Montana dengan ukuran 12 x 8 meter. Langsung ikuti yuk! Oke SobatSide, sekarang kita sudah sampai di show unit dari Alma at Montana. Nah sekarang kita langsung akan room tour dan ngobrol-ngobrol langsung sama associate director dari Paramountland, Bapak Alwi. Yuk kita ikut langsung. Permisi. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak dengan Pak Alwi? Ya, betul. Bapak dengan Alwi, ya. Oke, Bapak boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman kami? Oh, oke. Halo teman-teman, saya dengan Alwi. Saya mau jadi Paramountland. Oke. Wah, kita sekarang sudah sampai di salah satu living room dari Alma at Montana ini ya Pak? Kalau boleh dijelasin, ini ruasnya berapa sih Pak? Oke, jadi betul sekali ini kita ada di Alma at Montana. Artinya Alma inilah sebuah design, sebuah konsep. yang berada di klaster Montana. Nah, kalau tadi ditanyakan seberapa luas, seberapa lebar yang kita perasakan sendiri. Tidak penting lebarnya, yang terpenting bagaimana atmosfernya, bagaimana perasaan kita ada di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat, begitu masuk terlihat dari ujung kiri ke belakang ke sana. Terlihat cukup lebar, saya rasa. Oke, baik Pak. Nah, kita boleh langsung dari di sebelah living room-nya ini ada dapur ya Pak, ada kitchen room-nya. Nah, kalau dari kitchen room-nya sendiri ini juga punya luar biasa ya Pak, luasnya dan semua fasilitasnya juga sangat tersedia dengan baik. Iya, 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 betul sekali. Jadi ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, Alma Montana lah kita hadirkan di masa era new normal gitu ya. Di masa era new normal itu kan kebiasaan kita sangat berubah gitu ya. Jadi, kebiasaan penghuni sudah mulai berubah. Hampir semua kegiatan kita lakukan semuanya di rumah gitu ya. Dari masak, bahkan kalau bisa kita produktif di rumah. Karena itu kehadiran Alma Edmontana ini, kalau kita melihat di living room di sebelahnya ada dapur ini, ibu-ibu banget deh. Jadi, buat apa namanya, buat rekan, buat sahabat, atau buat siapapun yang hadir di sini, yang suka masak ibu-ibu mungkin, bisa menikmati seperti sajian desain yang kita berikan kali ini. Oke, baik Pak. Wah, sekarang kita sudah sampai di salah satu bedroom dari Alma Edmontana ini. Ini di lantai satu benar ya Pak, ya? Iya, betul sekali. Ini adalah salah satu kamar tidur yang ada di Alma, yang kita tempatkan di lantai satu. Saat-saat ini memang desain yang kita berikan, wajib memberikan satu kamar tidur di lantai satu. Wah, keren banget nih Pak. Tapi, teman-teman saya pasti pengen tahu nih, sebenarnya lokasi Alma Edmontana ini strategis gak sih Pak? Dekat apa aja? Atau dari tol itu berapa lama Pak? Hal yang paling penting tuh, kalau saya waktu pertama kali beli rumah, lokasi adalah yang paling pertama. Lokasi Alma Edmontana, kita tahu berada. Yang paling penting itu adalah, lokasinya sudah ada jari, Pak belum sih? Lokasinya sudah ada fasilitas sebelum sih? Nah, Alma Edmontana sudah jadi. Kalau kita melihat, kalau orang kenal Gading Serpong, dia sudah ada di jantung Gading Serpong. Kalau di jantung Gading Serpong, jantung Paramon Line, Artinya dalam radius mungkin hanya lima menit, kita sudah bisa mencapai beragam fasilitas. Mau ke mall dekat, mau ke hospital dekat, mau ke universitas dekat, mau cari pasar modern dekat. Semuanya sangat dekat dari sini. Jadi, rasanya sih, apalagi kalau yang beraktifitas di Jakarta Selatan, ataupun Jakarta Barat, kita bisa melalui dua jalan tol. Kita bisa lewat tol Jakarta Merah, dan juga bisa melalui tol yang Simatupan. Nah, kalau misalkan di dalam klusternya sendiri ini, Pak, punya fasilitas apa aja sih, Pak Alma Edmontana ini? Oke, Alma Edmontana adalah sebuah kluster yang ada di dalam montana, di kluster yang sudah jadi. Nah, inilah keunikan daripada para membaik. Setiap kundian yang kita lancurkan, setiap kluster yang kita lancurkan, wajib memiliki klub house. Klub house itu di dalamnya ada apa? Nah, pasti ada swimming pool, swimming pool untuk orang dewasa, swimming pool untuk anak, dan juga kita fasilitasi dengan Children's Playground. Buat yang, apa namanya, rekan ataupun sahabat yang punya anak kecil, itu juga kita fasilitasi. Selain itu, kita siapkan gym. Wow, oke. Jadi, fasilitasnya cukup banyak, jadi mulai dari untuk yang masih kecil, dewasa, sampai yang tuapun kita fasilitasi. Dan terlebih-lagi keamanannya, sistem one gate system. Oke. One gate system. Wah, berarti di sini fasilitasnya sangat baik ya, Pak? Iya, betul. Oke, mari kita langsung lihat ke ruangan-ruangan yang selanjutnya di Alma Edmontana ini. Oke, Sobat Syed, sekarang kita sudah ada di salah satu fasilitas yang, wow, bagus banget ya. Ini adalah kitchen room-nya nih. Nah, ini dengan nuansa warna hijau, jadi mata kita juga fresh ya, Pak, ngeliatnya. Iya. Oke, nah Pak, saya juga pengen tanya di Alma Edmontana ini sebenarnya ada berapa tipe sih, Pak, yang sudah tersedia? Iya, oke. Betul sekali, di Alma Edmontana, kita ada di ruang dapur di penduduk sana, dari pinggir dia. Tadi rasanya, memasuki ruangan ini juga, rasanya surprise banget. Benar banget. Surprise, gitu ya. Jadi mengakomodasi kebiasaan, apa, kaum belinya, sebenarnya hari ini ya. Bisa bersama-sama, saya membayangkan kalau bersama keluarga berada di ruangan ini, gitu ya. Nah, Alma Edmontana memang kali ini kita menyediakan untuk tiga tipe ukuran. Jadi, kalau saat ini kita berada di Alma Edmontana dengan tipe lebar 12, jadi lebarnya 12, yang kedua adalah ada lebarnya 10, dan yang ketiga adalah ada yang lebarnya 8. Nah, simpelnya sebenarnya semua tipe yang kita sediakan ini pasti memiliki tiga kamar tidur. Mau beli yang lebar 8, mau beli lebar 10, mau beli lebar 12, semuanya sama. Memiliki tiga kamar tidur. Oke. Nah, kan kalau orang-orang nih, pasti di rumah, penasaran nih, Pak. Sebenarnya kapan sih, Pak, unitnya semua bakal ready? Oke. Alma Edmontana ketika nanti ada yang beli hari ini, dia melakukan pembayaran dalam jangka waktu, 18 bulan kemudian, dia sudah bisa menikmati rumahnya, bisa menikmati fasilitas yang sudah ada, sudah terjaga dengan security, atau dengan kata lain, dia bisa menikmati semua dukungan dan atmosfer yang ada. Jadi, 18 bulan, dan sejak dia beli, dia bisa melampaukan sempatnya. Wow, berarti sudah bisa digamain kayak begitu, Sobat Syed. Jadi, kamu semuanya di rumah, gak usah khawatir lagi, kalau misalkan udah beli rumah di Alma Edmontana, 18 bulan setelahnya, kamu bisa langsung tepat di rumah ini. Oke, Pak. Mungkin kita bisa langsung melihat ke ruang-ruang yang lainnya. Oke. Oke. Ini adalah lorong dari lantai 2, dari rumah Alma Edmontana ini. Sangat luas ya, Pak. Ini maksudnya jadi gak terlalu sempit dan ada hawanya, gitu. Iya. Oke. Mungkin kita bisa lihat di sebelah sini dulu, kali ya, Pak. Ini ada kamar anak, benar? Iya, betul. Ini adalah salah satu kamar tidur yang ada di lantai 2 di Alma Edmontana. Nah, ini biasanya kita tuntukkan di kamar tidur anak. Oke. Kamar tidur anak ini, ini, ya, di luasnya 3x3. Yang menariknya adalah kita ada balkon. Oh, oke. Sangat menarik ya, ada balkonnya. Oke, Pak. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya, kenapa sih kita harus beli rumah di Alma Edmontana ini? Apa yang membedakan dengan kluster-kluster atau rumah-rumah lainnya? Oke. Jadi, kenapa harus beli Alma Edmontana? Di Alma Edmontana ini, kita pada saat masa launching, kita menyediakan beberapa fitur. Fitur yang pertama adalah kita menyediakan solar water heater. Jadi, tebayang kalau kita pulang malam bisa menikmati air hangat. Oh, jadi kita gak usah beli elektrik? Enggak, baru. Yang elektrik lagi ya, Pak? Solar water heater. Jadi, bukannya hanya di kamar, mandi ya. Benar, benar. Tapi ini yang ada di atap. Wow, keren banget nih, Solar side. Terus, ya, itu adalah jaminan untuk mendapatkan kenyamanan pada malam hari. Nah, yang kedua juga, kita menyediakan yang namanya SDL, Smart Door Lock. Oh, iya. Jadi, biasanya ya, jadi kita kalau pergi kerja, ataupun keluar, ataupun keluar nongkong, gak perlu bawa penuh. Oh, iya. Itu, kita sering kerepotan lupa gitu ya, Pak? Sering kerepotan lupa lah. Ketinggalan di mobil, atau dimanapun dengan Smart Door Lock, itu memudahkan kita. Memberikan kenyamanan, gak perlu bawa kunci. Ini inovasi baru ya, Pak? Inovasi baru. Wow, luar biasa. Itu bisa langsung dikendalikan daripada ke device kita. Wow, oke, oke. Dan yang ketiga, ada satu lagi. Wah, ada satu lagi nih. Belum habis-habis ya. Kali ini, selama masa launching, kita menyediakan glass canopy. Oh, oke. Biasanya, kalau orang yang beri rumah, biasanya sudah memiliki kendaraan, punya mobil. Biasanya bukan hanya kita yang perlu berlindung, mobil pun perlu berlindung. Benar, Pak. Nah, kehadiran, kita harus siapkan glass canopy. Setiap pembelian, mau tipe apa saja, kita berikan glass canopy. Wah, oke. Benar-benar lengkap banget, dan inovatif ya, Pak? Feature-feature dari Almayat Montana ini. Oke, ini kita sudah selesai, lihat-lihat di ruangan anaknya. Sekarang kita mau langsung melihat master bedroom, yang benar-benar dibanggakan oleh Almayat Montana ini. Nah, Sobat saya, sekarang kita sudah disampai di master bedroom dari Almayat Montana ini. Wah, kalian bisa lihat saja dari kamera ini, sudah sangat luas, sangat nyaman, dan enak banget kalau misalkan kita harus istirahat ya, Pak. Benar-benar nyaman semuanya ini, Pak. Boleh dijelasin kali, Pak, mengenai master bedroom ini? Iya, jadi akhirnya kita sampai juga ke master bedroom daripada Almayat Montana yang kami beranggakan sebenarnya. Nah, hampir setiap orang yang datang ke tempat ini, yang datang ke rumah contoh ini selalu memuji. Wah, luar biasa katanya, kamarnya kok sebesar ini, seterang ini, gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu master bedroom yang terbaik, yang kita ciptakan di para memilai. Terlihat dengan luasan yang kita berikan, dengan bukaan yang lebar, ini memberikan pencahayaan, pengkawaan, dan pencahayaan yang baik. Benar, berarti sirkulasi darah juga bagus ya, Pak. Sirkulasi udara sangat bagus, apalagi kita tahu ya, masa air lagi normal, kesehatan mau satu. Benar. Dan di master bedroom kita, di sini ada kamar mandinya. Jadi ada kamar mandinya juga tersedia. Nah, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan. Oke, boleh, Pak. Tadi saya katakan ini adalah Alma Edmontana yang lebar 12. Tiga kamar tidur. Selama masa lancang ini, ataupun selama masa penjualan ini, setiap kamar tidur pasti akan kita pasangkan AC. Wah, enak banget ya, Pak. Sudah tersedia. Enak banget. Jadi nanti, kalau pindah ke sini, ataupun beli di sini, masuk tinggal. Langsung dingin. Langsung dingin. Jadi setiap kamar tidur kita sediakan AC. Wow, banyak banget nih. Apa? Apa ya bilangnya tuh? Apa nih AC tuh kayak apa? Bilangnya, Pak. Memberikan kenyamanan ya. Iya, memberikan. Itu kebutuhan dasar. Bener, bener. Kita datang udah langsung diberikan fasilitas seperti AC. Itu salah satu fasilitas kunci ya, Pak. Dari rumah. Betul sekali. Ini tujuannya sebenarnya kita ingin memberikan satu kemudahan, kenyamanan, supaya para customer yang mau. Ini Alma tuh gak remat, repot. Begitu dia punya rumah, gak perlu lagi nyari dimana beli AC, berapa PK, instalasinya dibobok sana-sini. Ini pindah, sudah tinggal ambil remot dan saya sudah nyala AC-nya. Wah, banget, Pak. Oke. Mungkin ada beberapa konsep sama desain yang ingin Bapak jelaskan ke Sobat Syed? Oh, iya. Jadi bener kali, desain Alma Mungkana ini tidak serta-merta lahir. Bener saja. Kita melalui satu riset sederhana, kita tanya dari satu-satunya kaum ini nih, Yofia. Jadi kali ini tuh, kita menyajikan satu konsep yang modern elegan. Jadi modern, elegan, terlihat sekali dengan warna yang bright yang kita sadikan dan juga dengan lukaan yang banyak dan lebar itu memberikan satu lebih elegan. Jadi khususnya keluarga mu dan milenial city masuk dengan selera desain yang kita sadikan kali ini. Gitu. Oke. Mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan untuk Sobat Syed di rumah yang bener-bener pengen beli nih. Tapi kayaknya masih ragu. Coba Bapak boleh berikan satu argumen terakhir supaya mereka ter... supaya teman-teman di rumah bener-bener jadi pengen beli nih Pak rumah di Alma Mungkana ini. Oke. Terima kasih ya sama Tanya. Jadi para sahabat yang ada di sana yang punya keinginan untuk memiliki rumah di Alma Mungkana putuskan dari hari ini juga dari sekarang juga karena kesempatan untuk mendapatkan kemasan desain seperti yang kita sadikan saat ini seperti fitur keunggulan yang kita sudah sampaikan tadi dengan beragam keunggulan yang kita berikan dan satu lagi kedekatan lokasi aksesibilitas dari tempat kita beraktifitas Alma Mungkana ini sangat dekat. Jadi buat para sahabat jangan lama-lama berpikir begitu ya kesempatan hanya datang sekali hadirlah ke sini bisa merasakan seperti apa surprise yang kita berikan di Alma Mungkana. Dan saya dengar-dengar Pak unit ini memang terbatas banget ya Pak. Sangat terbatas. Wow. Berarti untuk kamu Sobat Syed yang benar-benar ingin harus benar-benar cepat deal ya Pak ya. Iya. Betul. Oke. Nah Sobat Syed kita sudah selesai melihat-lihat show unit dari rumah Alma Yat Montana. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang sedang mencari rumah di daerah Gading Sepong. Saya Natasha pamit undur diri. Thank you. Sampai jumpa di daerah Sampai jumpa di daerah